Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saudara-saudaraku semua ya sahabat YouTube channel Indotuland di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memilih bibit unggul bagus untuk ditanam di tanah maupun di dalam pot jadi yang bibit ini yang mau saya jelaskan itu untuk tabu lampad ya ditanam di dalam pot jadi begini pemirsa tabu lampad itu sangat banyak jenis bibit buahnya dari alpukat sampai Mame Sapote dan Black Sapote seri tertinggi ya itu buah import dan kali ini saya akan mereview cara memilih bibit alpukat untuk tabu lampad jadi begini pemirsa Mari disimak ya karena ini tutorial yang sangat penting bisa dilihat ini adalah alpukat yang umurnya sudah ada tiga tahunan lebih pemirsa bibit yang sangat bagus ini alpukat siap berbuah jadi ini kalau nanti ditanam dan diberi pupuk perangsang buah itu saya yakin 8 bulan sampai 1 tahun itu dia mungkin mau berbuah tergantung perawatan dan juga tanah ya ini nanti hasilnya akan pendek-pendek dan sudah berbuah untuk cara memilihnya jadi ini ini kan banyak pilihan ya pemirsa terutama itu kita memilih dari batang selingnya yang besar baik bisa disimak ya batang selingnya yang besar seling itu yang posisi di bawah jadi ini lumayan besar akarnya udah banyak seperti itu ya pemirsa jadi nanti kalau ditanam dia cepat subur pertumbuhannya sangat cepat tapi dengan satu syarat pupuknya juga harus banyak dia menyerap nutrisi jadi luar biasa banyaknya ini untuk pemulihan kambium mari kita lihat secara seksama ya jadi sangat luar biasa banyaknya disini tinggi-tinggi subur baik mari kita fokus dulu ke satu batang dulu ya pemirsa mari kita lihat ini bagus batang sudah sangat besar sekali ini nanti tumbuhnya akan ke atas ya bagus untuk akar sudah banyak ini habis dipotong ini nah kalau saya ya lebih signifikan spesifikasi yang ini nanti dia akan berbuahnya banyak ada gagangnya menyamping seperti ini ya nanti akan cantik sini buah sini buah sini buah dan untuk akar sudah sangat bagus batang sudah besar satu gini besar ini coba kita lihat dari jauh ya nah sangat banyak jadi begini pemirsa cara yang memilihnya itu yang penting seling bawahnya yang besar dan untuk yang atas itu kan menurut selera tapi kalau bagi saya itu yang ada pangnya adanya banyak jadi mempercantik tabu lampatnya jadi bisa dimengerti ya pemirsa ya untuk cara memilih bibitnya kalau untuk mau pesan bisa tapi nanti pengirimannya melalui kantor pos ataupun indah kargo untuk packing pakai kayu biar aman kalau pakai kerdus nanti khawatir hancur ya karena ini udah besar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati